Siap dijemput Tinggal finishing Tinggal ngecat Ganti ban Ini dia bro Tanky KLX Customnya Udah jadi Saatnya kita Mutilasi rangkanya Ini dia rangka Sebelum dipotong Jadi nanti itu ngambilnya dari sini bro Tarik lurus Baru nanti sedikit naik Rangka yang lama ini Daripada kita Tekuk-tekuk Mendingan dipotong aja Bikin yang baru Untuk yang belakang ini Kita pertahankan saja Dipotong sampai sini Nah gitu bro Ini dia bro Rangka sudah saya potong-potong Sudah saya mutilasi Untuk bagian belakang ini Tetap pakai ini Dan yang depan cukup potong sampai disini saja Nanti bisa dimajuin dikit Yang penting karena ini konsepnya tetap pakai monoshock Jadi tidak perlu ini dihabiskan Sebagai penggantinya yang atas Nah ini sudah saya siapkan pipa 90 cm Nah kira-kira begini nanti bro Disambung dari depan sini Lurus sesuai rangka yang depan ini Tarik ke belakang lurus Pas nanti di ujungnya sini Ditekuk naik Kan konsepnya flat tracker Ya kurang lebih begini Bro Sekarang kita lanjut Ngelas Ya Pembentukan dulu ditekuk sini Ya tekuk sini dikit Baru naik Karena cuaca hujan Pas banget Untuk mainan gerinda Dan las Ini lor Penampakan rangkanya Kurang lebihnya seperti ini Dari depan Lurus Dan di belakang sini naik Dan agak menyempit Seperti ini lor Ini cuman buat Bantu setting aja Plat ini Ini penopang bagian bawahnya Antara kanan dan kiri Tidak sama ini Nah Tidak sama ini Penopangnya Kanan dan kiri Jadi Yang sebelah ini Nanti saya ganti ini Saya potong Biar sama aja Biar sama Antara kanan dan kiri Jadi yang Sebelah kiri Saya ganti Biar nanti Kalau dipasang Plat penutup ini Enak bisa rata Ini kan masih Silik genji Ini Rangka Bawaan Aslinya ini Saya ganti aja Yang sebelah kiri Biar nanti Kalau ditutup Pakai deker Tidak Bisa rata Oke lor Oke lor Saya lanjut Saya last Permanen dulu Ini masih sementara Masih tutul-tutul Buat ngunci aja Sekarang Saya last dulu Nah ini Sudah saya potong Ini bro Dan ini pipanya Pipanya Dari pabrik Kurang lebih 2 mili Ini ya Tebalnya Nah ini Pipa rangka Yang dari saya Tebalnya 4 mili Jadi Kekuatannya Tidak usah Diragukan lagi Kelihatan ya bro ya Ketebalannya ya bro ya Dua kali lipat Biar mantap Nah Ini bro Bagian samping Sudah diganti Dan lurus Sama dengan Sisi yang sebelah sana Ya udah lurus Nah ini penampakannya Tengki juga Udah Pangkong Tengki Udah saya bikin Setelah ini Proses Buat deker Penutup bagian tengah ini Bagian sini Biar Tidak nyiprat Kedepan Setelah itu lanjut Bikin Bok aki Disini Bikin Bok aki Setelah itu Proses Bikin Plut saddle Plut jognya Karena ini Flat tracker Nanti Bagian belakang itu Ada Semacam Hornet Bikin Bok aki Jangan lupa Dikasih lubang Lubang kecil-kecil Ini fungsinya Untuk Membuang air Kalau Kemasukan air Namanya Motor custom Mungkin kadang ada air masuk Kalau lupa ya nanti Fatal juga Bisa konslet semua Jadi dikasih lubang Untuk pembuangan air Coba kita Pasang Akinya Ini bro Masih luas sekali ya Lumayan Ini masih cukup Untuk Naruh bendik Dan juga CDI nya bisa Ditarik ke belakang sini Nah masih muat Bok agi sudah selesai Dan deker Jangan lupa bikin deker 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 itu plat Untuk menutup kolong ini Biar Kotoran Dari ban Tidak sampai ke depan Eh ya Ini bikin dekernya Biar rapi Biar enggak Kotoran Enggak nyiprat ke depan Ini nanti Tanpa tutup sampingnya Tampil polos Gini aja Tampil polos Naked Sekarang Lanjut Bikin Hornet Hornet Plus Plat Saddle nya Karena flat trackernya Ya seperti Hornet Oke bro Lanjut dulu Bikin Hornet Pelan-pelan Yang penting Hasil Akhirnya Bagus Ya bro Hornet Tinggal merakit Bilas Setelah bikin Hornet Baru bikin Plat Saddle nya Ini Hornet nya Agak-agak Ngotak Karena tankenya Juga agak Ngotak Biar nyambungnya Rapi Nah Ini dia lor Hornet Sudah Jadi Nah ini Hornet Hornet nya Lucu Unik Kotak Ya Dan ini Sudah sama Plat Untuk Saddle nya Untuk Kalep Joknya Nah Begini Bisa dilepas Nah Begini bentuknya Jadi ini Dicet Dulu Hornet Ini Kalau ini Nanti Dipasangin Prosesnya Yang ini Nanti Buat Saddle nya Jok nya Masuk Lubang Sini Yang dibaut Dari belakang Ini ada Bautnya Nah Nah Begini lor Dimasukkan Sini Untuk Mengunci Joknya Anggap Baca Ini Sudah Dipasang Jok Lalu Tinggal Baut Dari Bawah Sini Ini Ini Prosesnya Ini Dilepas Nanti Seperti Masang Kalau Sudah Menyatu Jok Sama Plat Hornet nya Ini Seperti Jok Jok Saddle Biasa Itu Cara Pasangnya Didorong Masuk Dibaut Dari Bawah Oke Lor Ini Sampai Disini Prosesnya Dari Saya Karena Saya Juga Kerjasama Karena Saya Kerjasama Juga Dengan Bengkel Custom Teman Jadi Ini Nanti Yang Melanjutkan Finishing Chat Dan Ganti Mungkin Ganti Ban Pasang Lampu Tinggal Yang Itu Nanti Teman Yang Melanjutkan Tugas Saya Yang Bentuk Bentuk Yang Pokok Ini Sudah Bikin Tengki Bikin Rangka Bikin Pokok Hornet Ini Tugas Saya Oke Lur Sudah Bisa Dibayangkan Bentuknya Nanti Hasil Akhirnya Seperti Apa Kita Bayangkan Sesuai Imajinasi Masing-masing Untuk Warna Chat Oke Lur Sampai Jumpa Di Karya Yang Lainnya Jangan Lupa Like Nyalur Bila Perlu Subscribe Biar Semakin Semangat Untuk Posting Karya-karya Berikutnya Salam Custom Sampai 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 Sampai